Tanya kenapa Bapak saya dari pagi, kok gak dikasih selimut? Pertanyaan saya gitu, jangan jenengan malah balik tanya ke saya Bukan, ini kan yang jaga sorang mas Kalau jaga sorang itu kan memang gak dikasih Gak ada maksudnya, kita cuma niapin cetok aja Kalau ada cetok ya kita kasihkan, soalnya semuanya kan Kalau gak ada, pasti dibiarkan Bukan dibiarkan mas, tapi emang gak ada cetok sih Gak ntar kita coba cari lah Gak jangan coba cari Gimana? Sementara gak bawa selimut dulu Sekarang gini, saya masuk rumah sakit ada fasilitas kan? Masa pasien yang bawa selimut? Kalau keluarga yang bawa oke Kalau enggak Pagi-pagi tadi gak ditanyakan Gimana? Pagi tadi gak ditanyakan? Kebetulan saya masuk, saya siang masuknya Bapak saya masuk, gak ada selimut Ada di ruang sebelahnya Tapi setelah itu, gak dikasih Gimana? Ini kan tau menjaga penjenangan juga Saya tau menjenangan setiap sore Tapi ini kan bagian pekerjaan Anda Gak bisa lempar-lemparan kayak gitu Gitu loh Jangan bilang nanti coba dicari Tapi ternyata gini Tadi mbaknya mbak siapa namanya itu? Saya udah minta dari tadi, ternyata gak dicarikan Mau eksilisi siapa lagi Ini kan anak saya Gitu loh Jadi jangan alasan sampai stok sampai halbis Ini kan rumah sakit levelnya apa? Kelas apa ini rumah sakit kelas apa? Saya tanya Gak tau Loh kok gak tau? Penjenangan kerja disini Kok bisa sampai gak tau ini rumah sakit kelas apa? Mbaknya tau gak? Tipe B Tipe B Kenapa bisa dibuat tipe B? Ya karena udah melewati akreditasi Udah melewati akreditasi Tapi sampai stok selimut habis Kok bisa? Gini pak Gini ya Disini stok selimut itu setiap pagi Ada pegawai sendiri namanya Bapak saya Masuk pagi Harusnya namanya pasien masuk kesini Sebelum pasien masuk Kamar sudah dibersihkan Sudah ada bantal sudah rapi Spray sudah rapi Sudah ada selimut Gak ada excuse sampai habis Apalagi setelah masuk Ada pasien sebelumnya Belum dibersihkan Exusnya nyenang apalagi? Jam berapa masuknya? Jam 9 pagi Kalau misalnya gak nyaman Ya Terus bikin surat ini aja Mas komplain aja Atau Komplain kan gak apa-apa Terus Bapak saya gak dapat Saya mau buat surat komplain Buat apa kalau Bapak saya gak dapat selimut? Baik kak Tau selimutnya Selimut Ya gini aja mas Kita coba carikan Sebisanya Saya udah dateng setengah jam Dari tadi Dan saya lihat Cuma bolak-balik gak ada yang nyari Mas Kita pasiennya banyak mas Gak cuman Itu aja Banyak yang gawat Ceblay Juga banyak mas Kita pertahuan pertama juga kayak gitu sih pak Pertahuan pertama bukan kondisi pasien gawat Yang itu dulu pak Masalah selimut jadi beti Saya ngerti Saya masuk pagi Kok sampai sekarang Beberapa jam dari pagi Gak ada alasan gak kayak gitu Sekarang saya pengen jenengan cari keluar Mau terserah mau dimana aja Bapak saya kasih selimut Iya mas Sekarang Jenengan cari Bercuma kerugian Mbaknya juga dari tadi Saya tanya selalu nyari selimut Cuma diem aja disini Gak ada yang nyari Kalau surat kompan saya tunjukkan kemana Kenapa? Kalau surat kompan saya tunjukkan kemana Bicara Bicara Terima kasih.